Halo pencinta tablet Samsung, jika kalian memiliki atau berencana memiliki tablet dengan ukuran layar 12 inci ke atas, maka posisi pemakaian setiap harinya adalah melalui cara ini. Posisi landscape seperti posisi laptop, dan tentunya untuk itu keyboard tambahan memang diperlukan. Yang saya tunjukkan ini adalah Tab S7 Plus dengan ukuran layar 12,4 inci. Posisi landscape dan dengan tambahan keyboard buat mengetik adalah hal yang tidak asing lagi bagi produk tablet Android dengan golongan ukuran layar antara 11 hingga 14 inci ke atas, yakni tablet dengan berbagai merek, seperti Samsung Tab S8 Ultra. Namun yang menjadi masalah adalah, sistem operasi tablet Android secara default atau bawaan membuat posisi kebanyakan aplikasi berdiri alias landscape, saya berikan contoh. Ketika saya membuka aplikasi dengan setting bawaan tablet, misalnya membuka Instagram, maka ia terbuka secara portrait bukan landscape mengikuti posisi tablet. Demikian juga ketika membuka beberapa aplikasi lain, seperti YouTube Studio. Mau tidak mau agar penggunaannya terasa nyaman, saya melepas tablet dari keyboard dan memegangnya dengan posisi portrait seperti ini. Dan ini terjadi pada banyak aplikasi yang memang dikembangkan buat Android smartphone, yang penggunaannya memang lebih sering berdiri atau portrait ketimbang landscape. Untungnya tablet Samsung memiliki user interface yang canggih, dan Tab S7 Plus telah menggunakan One UI 4.0 di mana kita dapat mengatur posisi aplikasi sesuai dengan posisi layar. Caranya, masuk ke setting atau pengaturan, lalu scroll ke bawah menu bagian kiri layar dan temukan menu fitur lanjutan, klik itu, dan di sebelah kanan pilih menu lab. Pilih tampilkan aplikasi dalam landscape. Akan muncul semua aplikasi dan pilih salah satu yang ingin disesuaikan dengan posisi layar. Misalnya, ketika saya memilih aplikasi YouTube Studio, akan muncul pilihan, yakni, aplikasi default atau bawaan, aplikasi rasio layar, dan aplikasi layar penuh. Mari kita coba memilih aplikasi YT Studio layar penuh, melalui pengaturan ini. Dan jelas, kita mendapat tampilan penuh seperti ini. Tapi, bagaimana jika kita pilih pengaturan tampilan aspek rasio? Nah, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Anggaplah tampilan HP pada layar tablet 12,4 inci. Demikianlah satu contoh yang dapat saya tunjukkan, yakni cara menyesuaikan posisi aplikasi dengan posisi layar tablet yang besar, dan landscape. Karena saya pribadi jauh lebih sering menggunakan tablet sebagai pengganti laptop, maka saya memilih meninggalkan opsi bawaan atau default. Saya memilih posisi aplikasi layar penuh, atau, rasio aspek aplikasi, tergantung kebutuhan dan senyamannya saya saja. Sekian perjumpaan kita. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai jumpa lagi, di konten-konten saya berikutnya. Wassalam, dan terima kasih.